Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari akun kaskus yang bernama Indra 057 Dan cerita ini berjudul Pengalaman mistis di pabrik Dan inilah cerita selengkapnya Sabtu sore merupakan saat-saat yang paling mengembirakan bagi seorang buru pangunan sepertiku Hari dimana kami menerima gaji setelah seminggu penuh bekerja keras membanting tulang, memeras keringat demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Jam setengah lima sore Setelah ku mendapatkan amplop gajiku Aku segera menuntut motorku keluar area proyek Lalu menjalankannya pelan-pelan Di tengah kesemperan hutan lalu lintas Dan lalu lalangnya para buru pabrik yang sepertinya Juga baru bubaran dari tempat mereka bekerja Ya, proyek yang sedang ku garap Saat ini berada di kawasan industri pabrik Garmen yang lumayan besar di kota ini Tak heran setiap pagi dan sore Menjelang para karyawan pabrik Hendak berangkat ataupun pulang kerja Lalu lintas lalu macet Sambil menjalankan motor pelan-pelan Aku jeringat selingguk Mencari selamat yang entah sudah kabur kemana Tak perlu waktu lama Pandangan mataku menangkap sosok anak itu Tengah duduk di sebuah warung kopi Sambil sekali menggoda garis karyawan pabrik Yang melintas di depannya Mas Drac, sini Seru selamat Sambil melambai karaku Sebentar, Mat Aku juga berseru Sambil menggoda motorku di depan tukang martabak Yang manggal di pinggir jalan Pagi tadi Indri minta dibelikan martabak telur kesukaannya Bisa ngambil dia Kalau aku sampai lupa belikannya Sambil menunggu pesanan siap Kupuka amplop gajiku Yang kuhitung isinya Cukup lumayan Gaji seminggu Ditambah uang lemburan Cukuplah Kalau untuk memenuhi kebutuhan selama 2 minggu Ku ambil 2 lembaran warna merah Dan kuselipkan di antara lipatan SDNK di dompetku Rencananya Uang itu akan kukunakan untuk ongkos besok ke Wonogiri Kota Mengunjungi rumah Pak Prabowo Insinyur yang dulu membangun waduk gedung jati itu Cerita selamat kemarin soal insinyur yang katanya Sempat hilang di waduk itu sangat menarik Lumayanlah Lumayanlah Lalu pelan-pelan Ku jalankan motorku ke arah warung kopi Tempat selamat Yang sedang nongkrong Anda apa sih mat? Teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu Ngurutuku Sambil duduk di sebelah anak itu Kantong plastik berisi martabak telur Kelotakan di atas meja warung Bersebelahan dengan kelas kopi selamat Siang isinya tinggal setengah Ada yang mau kenalan nih? Jawab selamat Sambil melirik seorang gadis cantik Yang duduk di sebelahnya Dilihat dari seragam yang dikenakan Sepertinya Dia salah satu karyawan pabrik di konveksi Siapa mat? Dan macam-macam deh Kau mau? Nanti aku digembelang bapakmu lagi Bisiku Sambil melirik gadis itu Yang nampak tertentu malu-malu Siapa yang macam-macam sih mas? Ini loh Penggemar beratmu katanya Uca selamat Lalu Pemuda itu menoleh ke arah si gadis Ini mbak Yang namanya mas tera Menulis cerita yang barusan saya menbaca Gadis itu mengat wajahnya Lalu dengan sedikit ragu Mengulurkan tangannya Mau tak mau Aku menyambut turun tangan itu Lintang Gadis itu menyebutkan namanya Dengan suara yang sangat pelan Nyaris tak terdengar Di tengah keriuhan suasana jalan depan warung Yang masyarakat parah Indra Aku pun menyebutkan namaku Beneran mas Yang menulis cerita bulan di kasus itu mas Tanya gadis itu lagi Ini suaranya Sudah terdengar agak jelas Kok tau mbak Tanya aku Sambil memesan segelas kopi Kepada si pemilik warung Mas ini yang cerita Gadis bernama Lintang itu Menoleh ke arah selamat Aku pun menetap selamat Dengan pandangan muka emoticon mate Ngapain juga dia cerita soal aku Kepada orang yang sama sekali tak ku kenal Enggak loh mas Selamat terkekeh Tadi tuh gak sengaja Aku liatin bannya ini Serius banget liatin hpnya Kirain lagi liat apaan Gak taunya Lagi baca cerita sampean Yang dikas ku situ Ya sudah Sekalian saja aku ceritain Soal sampean Oh Aku hanya melongo Tak menyangka sama sekali Kalau bisa bertemu Dan sama kaskusar Di tempat seperti ini Sudah lama jadi kaskusar mbak Tanyaku pada gadis itu Lumayan sih mas Cuma belum pernah bikin treat Jadi asal saja Karena aku suka cerita-cerita horror Dan cerita-cerita yang sampan tulis ini Benar-benar luar biasa loh mas Aku suka hampir semua trit sampean Terutama Yang cerita ulan ini Lalu bla 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 Gadis yang awalnya Tiap malu-malu itu Kini terlihat sangat antusias Menceritakan pengalamannya Selama menjadi kaskusar Aku hanya mendengar ojanya itu Sampai sekali Memberi tanggapan Kalau ia bertanya Kalau aku mau nyumbang cerita Boleh gak mas Tanya gadis itu lagi Nyumbang cerita Tanyaku heran Iya mas Maksudku Aku punya pengalaman Yang mungkin cocok Kalau mas tulis di kaskus Pengalaman yang seperti apa tuh Tanyaku lagi Cerita horror juga mas Kebetulan Aku sudah beberapa kali Mengalami kejadian gancil Selama bekerja di maplik itu Boleh ya mas Please Kenapa gak coba ditulis sendiri Hacem mbak Kan lumayan tuh Kalau bisa bikin tulis sendiri Laki pula suatu kormatan Kalau ceritaku Ditulis oleh penulis Yang jadi itu laku Boleh ya mas Hmm Iya deh Coba ceritakan Siapa tau nanti Kalau sempet Bisa ku jadikan sebatri Di kaskus Jawabku akhirnya Jadi begini ceritanya mas Nama ku lintang Dan ini adalah kisahku Cerita pertama Kualami saat aku Bekerja di pabrik A Yang lokasinya Masih di kawasan ini juga Waktu itu Aku masih terbilang Kariwan baru Pertama masuk ke pabrik itu Aku sudah merasakan Perasaan yang ternak Entah mengapa Aku bukan orang indigo Atau semacamnya Yang bisa melihat Atau merasakan Sesuatu yang gaib Namun semenjak Memasuki pabrik itu Aku sering mengalami Hal-hal yang menurutku aneh Kadang Mendengar suara-suara Atau mencium Bau-bauan Yang tak jelas Asalnya gitu Salah seorang temanku Yang karyawan lama Pernah cerita Kalau pabrik itu Memang sering tangker Dulu Dibangun di tanah Pegas kuburan Dan Yang lebih Membuatku merinding Temanku itu bilang Kalau setiap pabrik besar Pasti punya sesuatu Yang membantu Kelancaran usahanya Yang tentu saja Bantuan itu Tak cuma-cuma Alias harus ada Imbalan semacam Tumbal Atau apalagi itu Awalnya Aku tak begitu Percaya dengan Cerita temanku itu Kuanggap itu Hanya kisingan Seorang senior Terhadap karyawan baru Sepertiku Hingga Suatu ketika Salah seorang temanku Yang ku juga Sama-sama Karyawan baru Mengeluh padaku Sebut saja Nama temanku itu Adalah mawar Si mawar ini Cerita kepada aku Bahwa Selama kerja Di pabrik ini Ia sangat sering Mengalami Yang namanya Reperpan Atau Tindian gitu Saat tidur Padahal Sebelumnya Ia sama sekali Belum pernah Mengalami hal Seperti itu Sebelum kerja Di pabrik ini Aku yang penasaran Tentang kenapa Waktu itu Punya Dan iseng Ingin Metawis Seperti apa Si mawar ini Kalau tidur Dan ketindihan Maka pada Suatu malam Kebetulan Saat itu Kami sama-sama Dapat sip malam Setelah Menyelesaikan Sip kami Aku pun Menyampaikan Niatku Untuk ikut Nginep Di kos-kosan Mawar ini Mawar pun Tengah beratan Karena Kebetulan Teman Sekamarnya Yang juga Adalah calon Adik iparnya Mendapat Sif yang Berbeda Dengan kami Dan singkat Cerita Aku pun Malam itu Menginapi Kos-kosan Mawar Mawar Nanti Kita Tidak Bareng Sambil Pegangan Tangan Ya Kayak Orang Gadegan Gitu Ujar Waktu Itu Loh Kenapa Harus Begitu Tanya Mawar Heran Eh Enggak kok Aku Cuma Pengen Tahu Aja Orang Tidur Kalau Ketindihan Tuh Kayak Apa Kan Katanya Kamu Suka Ketindihan Kalau Tidur Jawab Ku Cepat Untuk Menepis Kecurigan Mawar Hah Kamu Ini Berada Saja Kata Mawar Namun Ia Tak Menolak Saat Akhirnya Aku Tidur Sambil Megang Tangannya Entah Kenapa Aku Bisa Mendapatkan Ide Seperti Itu Yang Jelas Saat Kami Telah Sama-sama Tertidur Aku Pun Bermimpi Sangat Aneh Dalam Mimpiku Itu Aku Melihat Mawar Yang Tidur Sebelaku Tengah Ditunggangi Oleh Sesuak Makhluk Yang Mirip Anak Kurila Sosok Itu Menduduki Tubuh Mawar Lalu Kedua Tangan Dan Kakinya Memeluk Tubuh Mawar Dengan Sangat Erat Persis Seorang Bayi Yang Sedang Memeluk Ibunya Mawar Kulihat Mencoba Merontak Untuk Melepaskan Diri Dari Pelukan Makhluk Itu Namun Sepertinya Pelukan Makhluk Yang Mirip Anak Kurila Itu Sangat Kuat Hingga Usaha Mawar Untuk Menyelamatkan Diri Sepertinya Sia-sia Saja Masih Dalam Mimpiku Aku Yang Panik Mencoba Bantu Mawar Dengan Menarik Sosok Mirip Anak Kurila Itu Dengan Sekuat Tenaga Namun Usahaku Sepertinya Ya Juga Sia-sia Sekuat Apapun Aku Menariknya Pelukan Tangan Dan Kaki Sosok Itu Tamu Lepas Diri Tupu Mawar Tentah Tentah Karena Merasa Terganggu Dengan Usahaku Yang Menarik Tubuhnya Itu Sosok Mirip Anak Kurila Itu Mangkat Wajahnya Dan Kemudian Menatap Karaku Memperlihatkan Wajahnya Yang Sangat Menyeramkan Wajah Seram Dengan Sepasang Taring Yang Menjuat Di Kedua Sudut Pimpirnya Serta Sepasang Matanya Yang Menyala Merah Terang Sukses Membuatku Pergi Ngeri Dan Sampai Akhirnya Aku Terbangun Dan Mendapati Mawar Yang Tidur Di Sebelahku Tengah Terlentang Dengan Wajah Menegang Dan Kedua Mata Terbuka Lebar Dengan Tatapan Kosong Aku Yang Menyadari Bahwa Mawar Tengah Berada Dalam Kondisi Ketidihan Sebisa Mungkin Membantunya Agar Segera Bisa Terbangun Aku Goyang Goyangkan Tubuhnya Sambil Kubisikan Doa Doa Sebisaku Di Telinganya Alhamdulillah Setelah Beberapa Saat Mawar Pun Akhirnya Tersadar Aku Pun Segera Berinya Minum Sambil Meranyakan Apa Yang Baru Saja Dialami Olehnya Mawar Lalu Bercerita Kalau Barusan Ia Mimpi Tengah Berada Di Area Fabrik Ia Sedang Berjalan Menuju Ruang Produksi Dan Saat Melintasi Depan Gudang Benang Ia Melihatku Tengah Berdiri Di Pintu Gudang Itu Sambil Berteriak Teriak Dan Melunjuk Lunjuk Ke Aranya Mawar Tak Begitu Jelas Mendengar Apa Yang Kuteriakan Padahal Jarak Antara Lorong Menuju Ruang Produksi Dan Pintu Gudang Benang Tempat Aku Berdiri Itu Sebenarnya Itu Sangat Dekat Sampai Akhirnya Mawar Terbangun Dan Mengalami Ketindian Tadi Tentu Tentu Saja Aku Merasa Heran Dengan Apa Yang Baru Saja Dijertakan Oleh Mawar Itu Mimpi Kami Seolah Bisa Terhubung Gitu Tentang Kenapa Dan Apa Sebabnya Karena Penasaran Kesokan Harinya Aku Menanyakan Hal Itu Kepada Seseorang Yang Yang Ngertilah Dengan Halal Gaib Dan Jawaban Orang Itu Susus Semua Kuduku Merinding Orang Itu Bilang Kalau Mawar Memang Sudah Ditandai Dan Kemungkinan Besar Akan Dijadikan Semacam Tumpal Gitu Oleh Peliharaan Si Pemilik Pabrik Sosok Yang Menyerupai Anak Gorilla Yang Kulihat Dalam Mimpiku Itu Adalah Perwujudan Dari Peliharaan Si Pemilik Pabrik Dan Ia Marah Karena Aku Secara Tidak Langsung Telah Mencampuri Urusannya Dengan Perusaha Menarik Sesok Itu Di Atas Mawar Seadalah Mimpiku Entah Benar Atau Tidak Wawo Waklam Selepas Kejadian Itu Aku Mengajak Mawar Untuk Desain Dari Pabrik Itu Namun Mawar Menolak Akhirnya Aku Keluar Sendiri Dari Pabrik Itu Dan Mencari Pekerjaan Baru Di Pabrik Lain Dan Semenjak Saat Itu Aku Sudah Tak Pernah Mendengar Kabar Laki Dari Mawar Aku Hanya Bisa Berharap Dan Berdoa Semoga Saja Mawar Tidak Kenapa Kenapa Dan Apa Yang Dibilang Oleh Orang Arti Itu Yang Kutanya Itu Itu Tidak Benar Begitu Ceritanya Mas Mbak Lintang Mahir Ceritanya Aku Merekam Semua Yang Diritakan Oleh Kadis Itu Dalam Potaku Sementara Selama Juga Mendengarkan Dengan Serius Sambil Melutnya Tak Henti Hentinya Maunya Apa Saja Yang Bisa Ia Kunyah Lumayan Menarik Ceritanya Ujarku Mas Ada Laki Enggak Cerita Yang Lain Oh Iya Mas Ada Saat Aku Kerja Di Pabrik B Itu Aku Juga Malam Kejadian Aneh Mas Jawab Balintang Atusias Gimana Ceritanya Kayak Aku Penasaran Begini Ceritanya Mas Jadi Setelah Aku Resent Di Republik A Itu Aku Mencoba Melamar Di Pabrik B Karena Aku Dapat Info Dari Salah Seorang Teman Kalau Disana Sedang Buka Lompongan Dan Alhamdulillah Diterima Dan Sedikit Info Aku Orangnya Memang Sedikit Sensitif Setiap Kerja Di Suatu Tempat Terus Mengalami Atau Mendengar Hal-hal Yang Bikin Aku Gak Nyaman Gitu Biasanya Aku Suka Ngambang Dan Milih Untuk Berhenti Dan Nyari Kerjaan Lain Seperti Di Pabrik B Ini Aku Juga Hanya Bertahan Beberapa Bulan Saja Karena Aku Merasa Kalau Para Senior Disana Kayak Kurang Menghargai Para Karyawan Yang Masih Junior Sepertiku Dan Sebelum Aku Benar-benar Mengutuskan Untuk Resign Ternyata Pabrik Itu Memberiku Sedikit Kenang-kenangan Yang Sampai Saat Ini Masih Belum Bisa Kulupakan Jadi Ceritanya Hari Itu Aku Bekerja Seperti Biasanya Sedikit Gambaran Tentang Suasana Di Lamp Pabrik Itu Ada Satu Lane Yang Terdiri Dari Dua Barisan Satu Barisan Terdiri Dari Tiga puluh Orang Memanjang Kebelakang Itu Dengan Persis Berjahit Obers Dan Macem Macem Lah Kebetulan Aku Di Barisan Pertama Waktu Itu Terus Di Tengah Tengah Antara Barisan Pertama Dan Kedua Itu Ada Selasar Kosong Yang Memanjang Selebar Kurang Lebih Satu Seperempat Meter Gitu Untuk Mobilisasi Bahan Dan Tempat Wira-wiri Para Hilper Kita Balik lagi Kecerita Saat Aku Sedang Fokus Kerja Itu Entah Mengapa Seperti Ada Keinginan Kuat Untuk Melihat Karah Kiri Gitu Dan Saat Aku Melihat Kesebelah Kiri Agak Jauh Dari Tempat Ku Kulihat Seorang Karyawan Senior Sedang Duduk Menggelosor Di Lantai Sambil Pasandar Didekat Temanku Yang Lain Yang Juga Tengah Sibuk Posisi Duduknya Itu Kayak Orang Yang Sedang Kecapaian Gitu Atau Sedang Sakit Awalnya Kujungin Aja Tuh Orang Toh Dia Udah Karyawan Senior Yang Seperti Kupilang Di Atas Suka Semenan Menas Sama Karyawan Junior Biar Saja Kalau Nanti Sampai Kena Tegur Sama Mandor Karena Duduk Duduk Pas Jam Kerja Gitu Lagi Pula Posisinya Lumayan Jauh Dari Tempatku Kalau Memang Ada Apa Atau Kenapa Kan Ada Temanku Yang Lain Yang Posisinya Lebih Dekat Yang Bisa Menolong Namun Sesaat Kemudian Hanya Saat Gak Sampai Hitungan Menit Aku Beru Ingat Kalau Karyawan Yang Duduk Kecapan Itu Kan Hari Ini Tidak Masuk Kerja Karena Sakit Aku Ingat Betul Karena Pagi Tadi Dengar Dari Salah Seorang Teman Yang Ditipin Izin Gitu Kalau Orang Itu Enggak Masuk Lalu Yang Duduk Menggelosor Di Lantai Itu Spontan Aku Kembali Melirik Ke arah Yang Sama Dan Orang Itu Sudah Enggak Ada Di Tempatnya Aku Cari Cari Ternyata Sudah Pindah Duduk Selonjoran Di Tengah Tengah Lain Gitu Tentu Saja Aku Kaget Gak Mungkin Banget Kalau Bisa Secepat Itu Dia Pindah Ketengah Tengah Lain Bahkan Dengan Pelari Sekalipun Apalagi Suasana Dilan Cukup Sibuk Perlper Berlalu Lalang Menyiapkan Bahan Dan Segala Suatu Yang Dibutuhkan Oleh Para Pejahit Untuk Jenak Aku Terus Memperhatikan Karyawan Senor Itu Hingga Tanpa Terasa Bulu Kuduku Merinding Wajah Karyawan Senor Itu Terlihat Sangat Pucat Matanya Menatap Kosong Tempat Karaku Seperti Tetapan Orang Yang Sedang Minta Tolong Mulutnya Bergerak Gerak Seolah Ingin Mengatakan Suatu Aku Lihat Sekeliling Teman Temanku Masih Sibu Dengan Pekerjaan Mereka Seolah Tak Memperdulikan Keberadaan Karyawan Senor Itu Atau Mereka Tidak Melihat Keberadaan Karyawan Senor Itu Entahlah Selat Selat Aku Kembali Melihat Karasi Karyawan Senior Astag Orang Itu Sudah Berada Di Sebelah Ku Sebelah Tangannya Menarik Tarik Celana Panjang Yang Kukenakan Wajahnya Yang Pucat Menengada Dengan Matanya Yang Nanar Menatap Kutajam Dari Bibirnya Yang Juga Pucat Sayup Sayup Kudengar Suaranya Bernada Sangat Melas Tolong Tolong Aku Lintang Sontak Aku Menjerit Dengan Tubuh Kematar Dan Keringat Dingin Yang Banjir Di Tubuh Ku Teman Teman Kerjaku Segera Saja Mengerumun Iku Dan Menanyakan Apa Yang Terjadi Aku Hanya Tertekun Tak Kuasa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Teman Temanku Mataku Nanar Mencari Sosok Karyawan Senior Mister Situ Yang Kini Entah Menghilang Kemana Sadar Bahwa Kondisiku Tidak Baik Saja Seorang Helper Kemudian Berinisiatif Untuk Membawa Keluar Dari Ruangan Lalu Beriku Minum Setelah Ketenang Barulah Aku Bisa Menceritakan Apa Yang Sebenarnya Aku Alami Barusan Helper Yang Menolok Itu Yang Kebetulan Sudah Lumayan Lama Bekerja Di Pabrik Itu Nampak Mangkut Mangkut Seolah Mengerti Dan Apa Yang Baru Saja Kualami Balintang Karyawan Baru Ya Tanya Helper Itu Iya Bu Jawab Bu Hmm Anu Mbak Bukannya Aku Nak 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 Makutin Ya Dan Bukan Juga Aku Menyerankan Hal Hal Yang Nggak Baik Tapi Kalau Boleh Saya Sarankan Lebih Baik Balintang Berhenti Saja Di Pabrik Ini Dan Cari Kerja Di Tempat Lain Loh Kenapa Mau Nyambu Tanya Aku Heran Eh 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 Anu Mbak Sebenarnya Hah Aku Udah Enak Kalau Mau Cerita Tapi Bilang Aja Bu Gak Apa Kok Janji Aku Gak Akan Menceritakan Kepada Orang Lain Desaku Anu Mbak Ibu Itu Melihat Kekanan Raki Kiri Sebentar Seolah Sedang Memastikan Bahwa Tak Ada Orang Lain Yang Kena Mendengar Apa Yang Kena Diucapkannya Sebenarnya Dulu Juga Pernah Ada Orang Yang Malami Kejadian Seperti Yang Balintang Alami Tadi Serius Bu Iya Perempuan Juga Anaknya Sangat Pendiam Saking Pendiamnya Saat Mengalami Kejadian Itu Ia Tidak Menceritakan Kepada Orang Lain Tapi Malah Izin Pergi Kamar Mandi Mungkin Karena Saking Ketakut Tanya Lalu Bu Anak Itu Hilang Hilang Iya Hilang Setelah Lama Ditunggu-tunggu Gak Kemeli Juga Dari Kamar Mandi Beberapa Orang Berusaha Untuk Mencarinya Semua Kamar Mandi Dikledah Tapi Tidak Tidak Ketemu Sampai Beberapa Hari Bahkan Keluarganya Sampai Datang Ke Pabrik Dan Marah-Marah Sama Orang Pabrik Karena Mengira Itu Karena Mengira Itu Anak Di Di Lalu Lalu Ibu Ibu Itu Tak Melanjutkan Ceritanya Karena Mandor Pabrik Ke Bro Datang Untuk Melihat Keadaanku Banyak Serta Suara Pendiam Menang Makanan Makan Di Mulut Namun Karena Balintang Sepertinya Sangat Penasaran Dan Terus Menersaku Untuk Menceritakan Kisah Kelam Ini Maka Terpaksa Aku Menceritakannya Tentu Dengan Segala Pertimbangan Yang Matang Demi Kebaikan Sama So Semoga Semoga Dari Cerita Ini Bisa Sama Sama Kita Penting Hikmahnya Perkenalkan Namaku Wulan Tentu Bukan Namaku Yang Sebenarnya Dan Ini Kisah Dari Salah Teman Atau Sahabat Dan Jua Kawan Yang Kini Telah Tiada Semoga Engkau Tenang Di Alam Sana Kawan Kita Sebut Saja Dia Bunga Dia Salah Satu Teman Kerjaku Saat Dulu Bekerja Di Pabrik B Sebuah Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Konveksi Perusahaan Yang Cukup Besar Dan Berada Di Kawasan Industri Yang Cukup Terkenal Di Kota Ini Si Bunga Ini Termasuk Salah Satu Karyawan Baru Saat Itu Baru Dalam Hitungan Bulan Ia Bekerja Di Pabrik Ini Seorang Gadis Yang Lumayan Manis Sebenarnya Namun Sifatnya Yang Sang Pendiam Dan Pemalu Membuatnya Tak Memiliki Banyak Teman Di Pabrik Ini Namun Namun Begitu Ia Termasuk Karyawan Yang Cukup Racin Aku Sedih Salut Dengan Semangatnya Dalam Bekerja Tak Pernah Mengeluh Meski Sering Mendapat Perlakuan Yang Kurang Menyenangkan Dari Para Seniornya Aku Aku Masih Ingat Saat Ia Malah Hari Itu Seperti Biasa Kami Bekerja Seperti Biasanya Dan Kebetulan Posisi Kami Persebelahan Dan Seperti Biasa Juga Bunga Bekerja Tanpa Banyak Bicara Tak Seperti Karyawan Nain Yang Sesekali Ngobrol Dan Berkelakar Sekedar Untuk Melepaskan Rasa Lelah Bunga Hanya Fokus Pada Apa Yang Dikejak Hanya Sekali Ia Menyahut Dan Tersenyum Jika Ada Yang Menyapanya Namun Sebagai Seorang Teman Yang Bisa Dibilang Paling Dekat Dengan Bunga Ini Aku Merasa Ada Yang Sedikit Lain Dengan Sikap Bunga Hari Itu Aku Perhatikan Ia Sedikit Agak Kurang Tenang Dalam Bekerja Seperti Orang Yang Sedang Memikirkan Sesuatu Gitu Saat Istirahat Makan Siang Sempat Kutanya Kenapa Tapi Ia Bilang Dia Baik Baik Saja Dan Seperti Biasa Singkat Dan Tanpa Bahasa Pasi Hingga Saat Kembali Pekerja Lagi Terjadilah Peristiwa Yang Memilikan Itu Aku Tak Ingat Pasti Waktunya Yang Jelas Waktu Itu Setelah Jaman Siang Bunga Yang Sedang Bekerja Beberapa Kali Kulihat Melihat Ke Salah Satu Sudut Ruangan Tempat Kami Bekerja Raut Wajahnya Jelas Menampakkan Kecemasan Dan Sedikit Kebingungan Gitu Awalnya Saat Kutanya Ia Bilang Tak Tak Apa Tapi Lama Kelamaan Ngurat Kecemasan Semakin Nyata Terlihat Di Wajahnya Aku Pun Mendesaknya Untuk Bercerita Takut Kalau Dia Sakit Atau Kenapa Gitu Akhirnya Bunga Pun Mengatakan Apa Sebenarnya Yang Mengganggu Perasaannya Waktu Itu Itu Mas A Kenapa Mbak Tanya Bunga Waktu Itu Aku Sedikit Kaget Mendengar Pertanyaannya Waktu Itu Karena Mas A Yang Dimasuk Oleh Bunga Adalah Salah Satu Karyawan Yang Sudah Beberapa Hari Tak Masuk Kerja Karena Sakit Mas A Aku Balik Bertanya Dengan Ada Herang Mas A Kan Sudah Beberapa Hari Isin Karena Sakit Bunga Oh Pantesan Kalau Belum Sehat Kenapa Sudah Masuk Kerja Ya Mbak Kasian Aku Perhatikan Dari Tadi Kerjanya Kefokus Beberapa Kali Duduk Losot Dilantik Itu Kayak Orang Kecapean Ternyata Lagi Sakit Aku Semakin Heran Mendengar Perekatan Bunga Itu Jelas Jelas Kalau Mas Hari Itu Belum Masuk Kamu Ngomong Apa Mas A Belum Masuk Hari Ini Jangan Aku Nakutin Ah Ujarku Beneran Mbak Mas Bukan Mas Ang Lesot Lagi Dilantai Mbak Wajahnya Pucat Mbak Dan Heran Itu Teman Di Sebelahnya Kocok Gitu Sih Gak Mau Nolongin Apa Gimana Gitu Aku Mengikuti Arap Pandangan Bunga Jujur Aku Mulai Meridik Saat Itu Karena Sudah Sering Aku Mendengar Kalau Fabrik Ini Memang Serik Angker Tan Nampal Sosok Mas A Yang Dibilang Oleh Bunga Itu Bahkan Ada Karyawan Yang Duduk Mengelesot Di Lantai Seperti Yang Dibilang Oleh Bunga Yang Kulihat Hanyalah Para Karyawan Lain Yang Semuanya Sibuk Dengan Bekerjanya Mereka Masing-masing Yang Yang Ngawur Nggak Ada Mas A Di Sana Bunga Bahkan Nggak Ada Ya Womba Ayo Kita Tolongin Mas Am Itu Lihat Dia Teriak Teriak Minta Tolong Dia Nunjuk Nunjuk Ke Kita Mbak Aduh Itu Orang Orang Kenapa Padang Kepeduli Keterlaluan Banget Bunga Aku Tak Sempat Menjaga Bunga Ia Saat Itu Segera Meninggalkan Bekerjaannya Dan Berjalan Bagas Menuju Ke Salah Satu Sudut Ruangan Namun Baru Beberapa Langkah Kulihat Ia Berhenti Dan Tertekun Kupikir Kenapa Nek Itu Aku Lihat Wajahnya Semakin Menegang Seperti Orang Ketakutan Lalu Tiba-tiba Berbalik Dan Setengah Belari Keluar Dari Ruangan Produksi Bunga Mau Kemana Kamu Aku Masih Sempat Menegur Waktu Itu Toilet Mbak Hanya Itu Jawaban Yang Ia Surukan Tanpa Menulis Sama Sekali Aku Tak Menyangka Kalau Itu Adalah Kata-kata Terakhir Bunga Yang Pernah Kudengar Dan Aku Juga Sama Sekali Tak Menyangka Kalau Itu Adalah Pertemaran Ku Yang Terakhir Dengan Bunga Aku Sangat Menyesal Benar-benar Menyesal Andai Saja Saat Itu Aku Mendengar Katanya Mungkin Hah Bunga Kuharap Kau Mau Mewafanku Temanmu Yang Bodoh Ini Aku Tak Berpikir Macam-macam Waktu Itu Kukira Bunga Hanya Kebelet Dan Sudah Gata Lagi Namun Setelah Beberapa Saat Bunga Tak Kunjung Kembali Ke Ruang Produksi Rasa Jemas Mulai Menghati Itu Aku Takut Terjadi Suatu Dengannya Beberapa Kali Aku Melirik Arloji Di Pergelangan Tanganku Dan Begitu Telah Satu Jam Lebih Bunga Tak Kembali Juga Aku Segera Menyusunnya Ke Toilet Dan Kekhawatiranku Pun Akhirnya Terjadi Juga Suasana Toilet Sangat Sepi Waktu Itu Karena Memang Masih Jam Kerja Satu Persatu Pintu Toilet Aku Buka Namun Aku Temukan Bunga Di Sana Semua Ruangan Toilet Kosong Aku Bahkan Sampai Bertariak Teriak Memanggil Namanya Namun Tak ada Sautan Sama Sekali Teriakanku Yang Menggema Di Ruangan Toilet Itu Justru Menarik Perhatian Beberapa Orang Yang Mendengarnya Mereka Menghampiriku Dan Aku Pun Menceritakan Apa Yang Telah Terjadi Sebenarnya Orang Orang Itu Lalu Ikut Membantuku Mencari Kebenaran Bunga Namun Tetap Saja Hasil Anihil Aku Semakin Khawatir Aku Takut Terjadi Sesuatu Yang Buruk Terhadap Bunga Dan Kekhawatiranku Akhirnya Menjadi Kenyataan Bunga Menghilang Bagai Di Berakhir Bunga Tak Kunjung Kembali Juga Pulang Kerja Aku Menyempatkan Untuk Mampir Ketempat Kosnya Namun Bunga Tak Aku Temukan Juga Di Sana Kata Teman Teman Kosnya Bunga Belum Pulang Aku Semakin Cemas Semalaman Aku Bahkan Tak Bisa Tidur Memikirkan Anak Itu Kesokan Harinya Bunga Belum Juga Muncul Di Tempat Kerja Astagfirullah Bunga Kemana Dia Dan Kasak Kusuk Mulai Terdengar Dari Dugaan Bunga Yang Kabur Karena Tak Kerasan Kerja Di Pabrik Itu Sampai Bisik-bisik Yang Matakan Kalau Bunga Hilang Di Bawa Makhluk Peliharaan Si Pemilik Pabrik Membuat Perasaanku Semakin Tak Tenang Sehari Dua Hari Sampai Hari Kempat Kabar Menghilangnya Bunga Akhirnya Sampai Juga Ketelinga Keluarga Sekar Di Situ Mereka Datang Ke Pabrik Dan Menyakkan Tentang Keberadaan Bunga Sempat Terjadi Keributan Waktu Itu Karena Pihak Keluarga Bunga Menuduk Pihak Pabrik Seolah Tak Berduli Dengan Menghilangnya Bunga Bahkan Mereka Sempat Mengancam Akan Melaporkan Kejadian Ini Kepada Polisi Sampai Seminggu Semenjak Bunga Menghilang Tiba-tiba Gadis itu Muncul Kembali Di ruang Produksi Tapi Aku Aku Merasa Itu Bukanlah Bunga Yang Pernah Kukenal Kemunculan Bunga Yang Tiba-tiba Mancing Kebohan Kondisi Kadis itu Jelas Tidak Baik-baik Saja Bunga Nampak Seperti Orang Linglung Semua Pertanyaan Yang Diajukan Kepadanya Tak Satu Pun Ia Jawab Ia Seperti Orang Kebingungan Tatapan Matanya Kosong Menatap Satu Persatu Orang Di Gitarnya Dengan Tatapan Aneh Seolah Ku Nggak Sama Sekali Tak Mengenal Orang Orang Itu Bahkan Saat Aku Mendekatinya Dan Bertanya Sikap Nya Juga Seperti Itu Ia Menatap Ku Seolah Tak Mengenal Liku Dan Tak Ada Seperti Katapun Yang Keluar Dari Mulutnya Takut Terjadi Suatu Yang Buruk Terhadap Bunga Keluarganya Pun Segera Dihubungi Mereka Lalu Membawa Bunga Pulang Sebagai Seorang Sahabat Tentu Aku Merasa Tilangan Kabar Yang Kudengar Setelahnya Keluarga Bunga Membawa Bunga Berobat Kemana Mana Rumah Sakit Dokter Orang Pintar Semua Sudah Mereka Datangi Namun Nasib Berkata Lain Seminggu Setelah Bunga Kembali Itu Ia Pun Pergi Madab Ilahi Inna Lilahi Wa Inna Ilahi Roji Un Aku Benar-benar Sangat Terpukul Lalu Terpukul Kusempat Kusempatkan Untuk Datang Bertansia Bersama Beberapa Orang Temanku Masih Sempat Kulihat Wajah Terakhir Bunga Yang Terlihat Begitu Tenang Dan Damai Sempat Kudengar Bisik-bisik Dari Pihak Keluarga Bunga Bahwa Benar Bunga Meninggal Tawajar Menurut Salah Satu Orang Pintar Yang Tempat Mereka Datangi Bunga Menjadi Tumbal Peliharaan Si Pemilik Pabrik Bahkan Saat Bunga Tiba-tiba Muncul Dan Nampak Linglung Itu Sebenarnya Sebagian Dari Jiwa Bunga Sudah Diambil Oleh Makhluk Jat Itu Walau Walam Bisawab Benar Atau Tidaknya Aku Tidak Tahu Yang Masih Menjadi Misteri Bagiku Adalah Kemana Bunga Saat Menghilang Sampai Seminggu Itu Bunga Sahabatku Mahafan Aku Tak Bisa Menolongmu Waktu Itu Kini Kau Telah Tenang Dalam Sana Kawan Dan Suatu Saat Kami Juga Akan Menyusulmu Al-Fatihah Untuk Bunga Balintang Melayan Nafas Begitu Mahir Ceritanya Aku Yang Terhanyut Oleh Kisah Mbah Bunga Ini Pun Tempat Tertegun Demikian Juga Dengan Selamat Ia Sampai Melongo Dengan Mulut Penuh Makanan Tak Kusangka Kalau Ternyata Akhir Dari Kisah Mbah Bunga Ini Sedemikian Teranggis Sampai Saat Seorang Laki-laki Datang Menyebut Balintang Suasana Baru Sedikit Mencair Balintang Pamit Setelah Aku Berjanji Akan Menuliskan Kisahnya Itu Di Salah Satu Terikku Asem Tak Kira Masih Jomblo Gak Taunya Ditemut Sama Suaminya Gerutu Selamat Begitu Balintang Telah Menghilang Dari Pandangan Kami Matamu Mat Gak Bisa Lihat Perempuan Agak Bering Dikit Langsung Iju Tentaku Eh Habisnya Lumayan Cantik Si Mas Selamat Terkeke Yaudah Udah Suri Nih Pulang Yuk Mat Ajaku Sambil Membereskan Tas Kerjaku Eh Besok Kamu Gak Ada Carakan Kita Kono Giri Yuk Nyari Rumah Nya Pak Bowo Beres Mas Selamat Bangkit Dari duduknya Aku pun Ikut Bangkit Sambil Meraih Penghusan Martabak Yang Tadi Kupeli Untuk Indri Tapi Loh Aku Terkejut Saat Mendapati Penghusan Pastik Itu Terasa Sang Teringan Udah Habis Mas Seru Selamat Sambil Mengelap Sudut Bibirnya Eh Dan Kamu Mat Ini Kan Martabak Pesanan Bayumu Wila Tadi Takkira Memang Sengaja Beli Buat Teman Ngopi Mas Teman Ngopi Denggol Mujuk Itu Wes Aku Tidak Mau Tomat Pokoknya Kamu Harus Ganti Aku Tidak Tidak Mau Nanti Kena Melan Sampai Rumah Alam Mas Cuma Martabak Ini Mas Berapa Harganya Tinggal Beli Ini Gaji Sampaian Kan Lebih Gede Dari Gajiku Mas 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 Iya Sama Tiga Gajiku Yang Gajik Berapa Ini Harus Dipotong Buat Beli Martabak Asem Waduh Tenan Kue Mat Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Diampil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya